Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT emalemangkan gak lintau kembali karena inayah dan pertolongan Allah arang-sarang bisa melaksanakan kebersamaan kita dalam jamiah burda yang pada malam ini bersama-sama kita berada di rumah Bapak Ubi atau Bapak Konok yang kebetulan cucunya beliau kadintok makin ada di rumah yang bernama Muhammad Kinan teroleh barakan Rasulullah dapat barok aku setiapkan Nabi Muhammad Allah SWT keluarga yang diuji orang tuanya semuanya diberikan kesabaran oleh Allah SWT menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat karena Rasulullah dahu ketika kita mendapatkan ujian dari Allah maka ada kalanya sebagai penghapusan dosa ada kalanya pengangkatan derajat untuk keluarga dan Insya Allah cucu Kak Dinto anak Kak Dinto kita doakan menjadi anak yang solih menjadi anak yang baik ketika punya anak ketika punya juju apalagi agak parah mungkin anak neka mau dijadikan anak yang terhormat karena semuanya itu tak gratis apa yang kita dapat sesuai dengan apa yang kita derita Rasulullah dahu kepada Sayyidah Isa Ajaruki Ala Qadri Nasib apa yang engkau akan dapat tergantung dari kepayahan dari keletihan engkau muka-muka sekali lagi keluarga diberikan kesabaran dan ketenangan anak Kak Dinto segera diangkat penyakitnya oleh Allah sehat dan kita semua jadi jaga oleh Allah SWT terutama anak-anak kita Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik Omidin Malam Makin Kak Dinto kami mohon izin untuk diperkenankan membaca kitab lebih dulu sebelum melanjutkan wasa'id burdah dan salawat karena abdi nakadim itu ada acara sedikit bersama lembaga tahfid Al-Qur'an Al-Taqwa juga bersami mawas kitab bidayatul hidayah cuma gak bisa baru awal jadi ampun sepuan sudah lebih lama pancendengan jamaah burdah insyaAllah man ilmu bidayatul hidayah pancendengan lebih alem baru belajar sampai pebutuh tetapi belum jaminan tegapun alem bisa ngamal lagi karena penyakse narok ngaci tapi ternyata Kak Dinto tidak mendapatkan hasil pencender raja tanpa pancendengan narok ngaci sangat besar pahalanya sampai Rasulullah lebih baik daripada pancendengan apujang sebu roka tapi bagus dari pancendengan karita merdekakan buddha saking besarnya pahala tapi akan lebih baik boleh manami bisa diamal mungkin bisa ngamal lagi makin Kak Dinto sampai kepada bab Al-Qawul Fima Asil Kalbi Kal Al-Mualif Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad 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 Al-Wazali Ila An-Qawul Al-Qawul Fil Ma'asi Fi Ma'asi Al-Qalbi Ilam Anna Sifat Al-Madmuma Fil Al-Qalbi Kathira Wat Tariku Tathir Al-Qalbi Min Radha Iliha Tawil Was Abil Ilaj Fi Ha Ghamidun Wa Qad Indara Sab Al-Quliyyah Ilmuhu Wa Amaluh Ligaflat Al-Qalqih An Amusihim Was Tigalihim Bisaharif Kak Dintuan Terangati Tentang Maksiat Maksiatnya Hati Kalau kemarin Kita belajar Maksiatnya Mata Maksiatnya Tangan Maksiatnya Perut Maksiatnya Mulut Yang batin Kemarin Adalah Merupakan Maksiat Maksiat Do Dohir Karena Maksiat Kain Itu Maksiat Maksiat Bahir Maksiat Batin Set Dohir Kemarin Seperti Ucapan Ucapan Yang Joro Mengambil Yang Bukan Haknya Memandang Pemandangan Yang Kurang Baik Itu Maksiat Dohir Sekarang Kita Masuk Kepada Maksiat Batin Kenapa Maksiat Batin Maksiatnya Ateh Tahuilah Iklam Anna Sifat Dil Madmuma Bahwasannya Sifat Sifat Yang Tercelah Fil Kol Bih Neng Iyate Kadinto Kethirod Bun Sangat Banyak Hati Yang Satu Ini Terkandung Di Dalamnya Berbagai Macam Maksiatan Berbagai Sifat Sifat Saya Tahu Tak Bagus Kali Tersebut Sarannya Bahwasannya Dalam Hati Manusia Ada Empat Macam Sifat Ada Empat Macam Sifat Pertama Sifat As-sab'i'yah Atau Sub'i'yah Sab'i'yah Wal-bahimah Was-syaitoniyah War-robbani'yah Sab'i'yah Kali Tahu Artenah Sifat Yang Seperti Binatang Buas Binatang Buas Seperti yang Kita tahu Selalu ingin Memangsa Sebagaimana Harimau Menyaksikan Kelinci Ya Al-kaw'i'yah Kudutta'i'yah Seperti hukum Rimba Yang Iyalas Sekuat Akan Se Se Lemah Ini kan Namanya Sab'i'yah Wal-bahimiyah Ada Sifat Binatang Binatang Ternak Ngikut Ngikut Terus Atau Kadang Juga Dia Oh Kenapa Namanya Seperti Binatang 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 Ternak Kemudian Ada Sifat Saitoninya Sifat Saitan Yang Yang Bisa Mengendalikan Keduanya Mengendalikan Sifat Yang Angkuh Yang Keras Dan Nurud Aneka Dikendalikan Oleh Shaitan Kemudian Ada Sifat Rabbani Sifat Yang Bangsa Ketuhan Sesai Semapa Kadinto Yang Disebut Oleh Para Ulama Kaule Panjenengan Bahwasannya Semua Sifat Itu Berkumpul Di dalam Hati Manusia Yang Panjenengan Bisa Mendalikan Malajah Panjenengan Nah Watarik Utad Hidil Kalbi Ada Pun Jalan Untuk Menyucikan Hati Kadisa Min Radha Iliha Dari Kotoran Kotorannya Hati Tawilun Kadinto Panjang Membutuhkan Waktu Yang Yang Lama Panjenengan Manabih Terroh Di Atis Saya Butuh Waktu Tak Kumpang Tak Kumpang Dan Jalan Untuk Membuat Hati Kaulis Sambian Kadinto Mapan Adalah Tidak mudah Fihak Yang ada dalam hati Kak Isa Selah Ghamidun Artina Sulit Sulit Maka Sungguh Menyatu Dengan Kesemuanya Itu Ilmuhu Apa Ilmunya Seorang Wa Amalahu Dan Perbuatan Seorang Mestinya Amaluhu Jadi Masih Tom Neng Iyatin Ilmu Amal Kadinto Tidak Akan Menjadi Baik Kalau Kita Tidak Bisa Mengendalikan Hati Kenapa Ligof Latil Khalki Karena Lupanya Mahluk Atau Manusia An An Busihim Dari Diri Mereka Sendiri Dan Sibuknya Mereka Biza Harif Dunia Kepada Keindahan Keindahan Dunia Tetih Semak Keboi Orang Kadinto Biasanya Lalai Membuat Orang Itu Kemudian Tidak Baik Tan Teretan Neka Ateh Teka Orang Neka Andi Ilmu Walaupun Dia Sudah Alim Binter Amalnya Bagus Men Tidak Fokus Neka Tidak Bahaya Sang Kolang Mumpamanya Bedu Orang Neka Tenter Ngaji Tenter Ngaji Baca Solawat Tenter Keng Monser Ngoce Tenter Bagus Pandai Dia Menggunakan Baju Kuku Pandai Dia Juga Menggunakan Surba Bagus Penampilannya Keng Tenter Dia Menjeng Ngoce Orang Nipu Neka Berarti Apa Yang Sakit Hatinya Hatinya Sakit Punya Masalah Pada Hatinya Apa Penyebabnya Aneka Biasa Nek Mereka Tertipu Gara Gara Terlalu Sibuk Mengurusi Keindahan Keindahan Dunia Atau Mereka Terlalu Mencintai Dunia Senang Ketunnya Lebur Ketunnya Tapi Yang Dilarang Berlebih Gara 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 Tunya Pancendengan Mengambil Hak Milik Saudaranya Ini Yang Dilarang Nek Sita Oleh Mana Bisa Biar Tunya Alaku Bekerja Ngireng Tak Jangan Jangan Lupakan Urusan Dunia Wala Tans Nasib Kaminat Silahkan Kerja Jangan Nyari Pulaku Mangkat Kawasa Yang Punya Tempat Bercocok Tanam Silahkan Bercocok Saib Tapi Jangan Sampai Pekerjaan Kaule Sampian Kalintok Menalaikan Kita Kepada Allah Nekasik Orang Saya Nekasik Nelana Ngireng Arang Sarang Kaule Sampian Mulai Mangkian Kalintok Jamaah Kurda Belajar Untuk Memiliki Hati Yang Baik Hati Semapan Karena Saya Laten Allah Nekasik Hati Dan Hati Nekasik 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 Orang Nekasik Nekasik Cara Berbicara Bagus Karena Dia Punya Hati Yang Yang Baik Orang Nekasik Kalau Bicaranya Nekasik Bagus Bicaranya Nekasik Benar Berarti Yang Ada Di Hatinya Juga Sampian Tau Saatannya Tidak Perlu Dibelah Dadanya Tau Sampian Lihat Sikap Berlakunya Maka Dia Mencerminkan Hati Melana Dua Bunuh Kustik Nabi Muhammad Sampian Anggota Tubuh Kau Sampian Bode Anggota Badan Paling Jujur Paling Bisa Diikuti Senyaman Aten Sehingga Rasulullah Mengatakan Men Beda Apa Bentanya Aten Kalau Ada Apa Apa Tanyalah Sama Hati Istaf Tih Kul Bap Tanyakan Hati Tanyakan Mencerminkan Aten Aten Tak Apa Aten Jujur Jujur Walaupun Kadang Orang Berita Jujur Secara Lidah Mencerminkan Aten Tanya Pond Orang Seseneng Ngeco Pencuri Kelas Kakab Tanyakan Pak Sampian Mak Seneng Ngeco Anak Pak Beren Mencerminkan Aten Sampian Tanyakan Nyaman Ngeco Tak Sampai Laku Tanyakan Laku 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 Tanyakan Seandainya Nanya Sama Hati Di Dalam Dadanya Ong Kua Tanya Coba Sampai Tanya Ngeco 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 Orang Yang Seneng Ngeco Ngeco Coba Tanyakan Kepada Hatimu Istafthi Kual Tanyakan Kepada Hatimu Bagaimana Cara Membuat Ate Kual Sampiat Ate Kual Ban Jenengan Bekus Satu Katanya Beliau Disini Adalah Jangan Terlalu Mencintai Dunia Karena Penapa Cinta Dunia Merupakan Pangkal Dari Semua Perbuatan Yang Tidak Baik Mencintai Dunia Perlebihan Adalah Merupakan Pangkal Daripada Semua Kesalahan Beda Tusa Nekadiri Tanang Beda Tusa Nekadiri Soko Beda Tusa Nekadiri Nekadiri Mulut Tapi Sepaling Bahaya Nekadiri Tusa Adalah Apabila Kita Terlalu Mencintai Cik Cintana Cik Seneng Gatunya Cik Seneng Benita Tau Lepak Ngireng Ngireng Ada Larangan Kadang Berlebihan Dik Kus 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 Cik Emana Sini Cik Emana Nengal Leterai Tanah Keluarganya Posang Puto Tak Beri Sekali Nekadiri Bahaya Nekadiri Bagaimana Caranya Potong Kepala Kepala Tusa Nekadiri Potong Kenapa Mencintai Duni Karena Mereka Potong Mati Dia punya Gerak Mereka Potong Dia akan Berbahaya Bermanfaat Tenggi Mereka Baraka Ngireng Sampian Syaudin Nengitun Nekadiri Kerja Silahkan Tak usah Ngong Bingong Panjenengan Tak usah Terlalu Napa Istilahnya Terbebani Kalau Bentunya Karena Bahaya Dunyanya Kepala Ejamin Sampian Menragu Dusau Bahaya Karena Raja Kepala Berjaminan Dari Kepala Raja Kepala Panjenengan Sudah Siap Ada Semua Di Langit Pasti Bada Bahkan Allah Sampai Monsampian Nekadak Perjajah Panjenengan Akan Celaka Panjenengan Akan Celaka Bayakin Bayakin Kengkodula Kocok yakin Menolok Koyakin Koyakin Yakin Melaksanakan Allah Kasih Anda Jalan Rezeki Yang Mudah Yang Barokah Andaikan Panjenengan Tidak Menemukan Rezeki Rezeki Barokah 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 Umar Barokah Kesehatan Selamat Sarang Kesti Allah Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik Umidin Alhamdulillahirrahim